Jep tempur buat Rusia seringkali lebih murah daripada rekan-rekan barat, menciptakan keunggulan kompetitif yang besar untuk produk pertahanan mereka. Tetapi apakah pelanggan benar-benar mendapatkan manfaatnya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita bandingkan dulu dengan pesawat tempur barat. Menurut nomor referensi yang diberikan oleh situs web national Christian, saat ini sebuah pesawat tempur F atau A-18E atau F-Super Hornet dihargai US Rp 98 juta, sedangkan F-15E Street Eagle sekitar US Rp 110-130 juta, tergantung pada konfigurasi tertentu. Dengan demikian, harga satuan F atau A-18 dan F-15 jauh lebih tinggi daripada pesawat tempur berat usia. Secara spesifik, harga SU-30MK sekitar Rp 60 juta USD, sedangkan SU-35S mengharuskan pelanggan menerogoh kocek lebih dari Rp 75 juta USD untuk dapat membelinya. Meskipun secara signifikan, lebih murah daripada pesawat tempur buatan Amerika, pesawat usia menerita kelemahan, utama dari rentang hidupnya yang pendek. Secara khusus, sementara umur pesawat F atau A-18 serta F-15 hingga 8.000 jam penerbangan dan dapat dirobak hingga 10.000 jam. Angka yang sesuai di SU-30MK hanya 3.000 jam, upgrade hingga 4.000 jam, sedangkan SU-35S adalah 6.000 jam terbang. Dalam hal biaya operasi, menurut majalah Time, F-15G berharga US-41-921 untuk 1 jam penerbangan. Angka ini di SU-30 diperkirakan, US-40.000-45.000. Jelas, majalah indikator di atas, SU-30 jauh lebih mahal daripada F-15. Perbedaan dalam SU-35 ini tampaknya kurang. Tetapi faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah bahwa mesin AL-41F-15-nya memiliki unit traktor dorong tiga arah untuk meningkatkan kemampuan manoeuvre. Menurut sumber, setelah hanya 500 jam, SU-35 perlu dibongkar untuk perbaikan. Membuat ekonomi secara keseluruhan jauh di belakang pesawat AS dan Eropa. Belum lagi selama waktu datang sedika sepucadang tidak tersedia, pesawat tempur harus berbaring di tanah. Yaitu kehilangan kekuatan tempur sepenuhnya. Saat ini karena Rusia tidak lagi memiliki pesawat tempur ringan sejati, objek perbandingan adalah varian sementara. MIG-29, full chrome dengan JAS-39 gripeon serta F-16. Harga unit MIG-29SMT yang baru diproduksi saat ini adalah 45 juta USD. Dengan masa pakai 4.000 jam terbang. Sementara MIG-29M dan MIG-35 berharga US 55-60 juta. Waktu pengoperasiannya adalah 6.000 jam terbang. Mesin jet pada mesin MIG-35 juga hanya 500 jam sebelum perbaikan. Indikator seri MIG-29 di atas memiliki jarak tertentu jika melihat 10.000 jam terbang. JAS-29C atau D. Di pihak lawan, 1 jam waktu terbang untuk F-16 berharga S-22-214. Sedangkan JAS-29 sangat murah, hanya 4.700 per jam. Parameter pada seri MIG-29 ini adalah sekitar 15.000-16.000 USD. Dengan informasi referensi di atas, membeli pesawat tempur tidak hanya berdasarkan harga penawaran atau senjata yang menyertainya. Tetapi juga harus mempertimbangkan dermat, siklus hidup pesawat, mesin serta biaya pesawat, biaya operasi, dan pemeliharaan untuk sampai pada pilihan yang optimal. Ada kesan bahwa membeli pesawat tempur barat seperti berinvestasi membangun pembangkit listrik tenaga nuklir. Biaya awalnya besar, tapi uang untuk eksploitasi dan operasinya murah. Sedangkan pesawat tempur Rusia dibandingkan seperti pembangkit listrik tenaga batu bara dengan karakteristik yang berlawanan.